Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semua dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya menyampaikan informasi terkait masih terkait eh viralnya ya Oh pernyataan Brik Jenteni Junior Gemila R nah ini berlanjut kawan ini sambil aja dari medianya nesiatimes.com disadur dari nesiatimes.com dengan judul usai viral soal babin sadang surat ke Kapolri Brigadir General TNI Junior Tumila R dapat perintah khusus dari Panglima TNI nah demikian judulnya kawannya ini Hai nah ini demikian judulnya Hai hasilnya jalan ini dari Indonesia Times ya nesiatimes.com pusat polisi militer TNI Angkatan Darat atau Pus POMAD memanggil Brigadir General TNI Junior Tumila R untuk menjalani pemeriksaan hal tersebut terkait dengan surat terbuka yang ia kirimkan ke Kapolri General Listio Sigit Prabowo yang berujung viral di media sosial surat tersebut berisi protes karena polisi memanggil seorang babinsa di Manado setelah membela warga yang konflik lahan dengan PT Ciputra Internasional pihak Pus POMAD memanggil Brigadir General TNI Junior Tumila R terkait dugaan bahwa pernyataan dalam surat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait hal tersebut Brigadir General TNI Junior mengaku telah melaporkannya ke Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sehingga ia membanta jika Panglima TNI akan memarahinya karena ia juga telah memberikan bukti terkait pemanggilan terhadap babinsa tersebut sementara itu terkait pemanggilan dirinya oleh Pus POMAD Panglima TNI memerintahkan Brigadir General TNI Junior untuk Tumila R untuk tetap berangkat beliau komunikasi dengan saya siap Panglima laksanakan ya sudah kamu berangkat ke Jakarta besok pagi perintah Panglima TNI jelasnya seperti dikutip dari merdeka.com pada Kamis 23 September 2021 pemeriksaan terhadap Brigadir General TNI Junior Tumila R tersebut rencananya akan berlangsung di Pus POMAD Jakarta sementara itu Kapendam 13 Merdeka Lieutenant Colonel Johnson M. Sitorus menjelaskan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai hal itu setelah Kapol Resetempat menyampaikan permintaan maaf kepada Komandan Kodim atau Dandim terkait pemanggilan terhadap seorang babinsa tersebut pihak kepolisian menjelaskan bahwa pemanggilan tersebut bukan atas nama babinsa melainkan atas nama pribadi demikian sahabatku situasi yang berkembang perkembangan situasi terkait masalah Brigadir General TNI Junior Tumila R artinya disini Panglima TNI sudah memonitor situasi ini akhirnya ada perintah agar berangkat ke Jakarta walaupun sebelumnya itu sudah ada pemanggilan dari Pus POMAD jadi kepada saudara-saudara aku kalau saya secara pribadi sebagai rakyat saya salut dengan Brigadir General TNI Junior Tumila R sebagai senior saya, abang saya, bapak saya ini kawan hormat ini untuk mengembalikan lagi kepercayaan diri yang tinggi terkait rakyat jadi rakyat ini ada yang sudah mulai ragu juga sebelum-sebelumnya bahwa mau mengadu kemana lagi kalau ada permasalahan nah ada banyak hikmah yang bisa kita petik dalam peristiwa ini kawan yaitu akan semakin terbongkar mafia-mafia tanah di negeri ini apalagi kemarin tanggal 22 sudah jelas dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi meminta agar agar tidak boleh ada yang bekingi mafia-mafia tanah nah kita tidak tahu siapa mafia tanah itu yang jelas kita akan tahu ke depan siapa saja yang terlibat dalam mafia-mafia tanah ini yang namanya mafia tanah ini kan mereka-mereka yang menjual tanah bukan miliknya artinya sampai ada yang disebut sertifikat ganda dan sebagainya sehingga terkadang sertifikat itu dalam satu dalam satu wilayah tanah itu terkadang ada sertifikat lebih dari satu nah sehingga yang dirugikan adalah pemilik tanah dan yang beli tanah itu nah itu yang beli yang keduanya mungkin kali ya ini sering saya juga jumpai dulu waktu saya masih di Kalimantan saya pernah di Kalimantan itu hampir kurang lebih berapa tiga tahun kah ya tiga tahun apa dua tahun lah jadi permasalahan banyak ya termasuk di Jawa ini banyak akhirnya akhirnya ya udah bermasalah hukum lah antara yang jual sama antara yang memiliki tanah sama yang beli tanah nah tentunya ini ada mafia tanah yang bermain itu yang pertama yang kedua sangat ironis di negara yang sudah merdeka ini yang cita-citanya itu di yang cita-citapun dari bangsa ini dituangkan dalam bentuk Pancasila sebagai ideologi dan UUD 45 disitulah hasil pemikiran para pendiri bangsa ini dituangkan nah di dalamnya itu ada namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia namun ternyata kawan ya sudah kita sudah 70 tahun lebih merdeka terjata masih ditemukan banyak rakyat Indonesia yang tidak punya tanah namun yang lebih naas lagi ada segelintir orang yang menguasai tanah begitu banyak nah akhirnya ketidakadilan tidak terwujud disini ya mudah-mudahan ke depan berdoa bahwa setiap warga negara Indonesia bisa memiliki tanah atas kebijakan karena kemarin saya mengikuti perkembangan perkembangannya masalah sertifikat yang disampaikan Presiden target adalah setiap orang akan mendapat sertifikat ya dan biar segera diselesaikan masalah sengketa agraria ini sangat-sangat positif permasalahan agraria ini dan kelak semoga setiap rakyat Indonesia bisa memiliki lahan dan itu akan tercatat dalam sebuah sejarah bagi yang menerimanya demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bineka tunggal ika merah putih katakan merah putih di dadaku salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya